Saya tidak tahu, apalagi saya. Mas Zayadi mohon maaf saya potong, kita akan simak dulu pernyataan dari Taufik Hidayat yang akan memberikan keterangannya. Dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau. Dan sesuai dengan bidangnya, ya saya sebagai atlet, dimananya nanti arahan dari beliau saja. Saya tidak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut di mana. Jadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo? Kenapa? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi saja, siap membantu beliau, ditempatkan di mana pun saya siap lah. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga sih. Saya kan tidak tahu juga dari mananya, nanti kan bisa, apa namanya, semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan, dengan yang lainnya juga. Tapi melihat Pak Prabowo bagaimana, Mas, ke depan? Hari ini prediksi Indonesia menang. 2-0 menang, Mas? 2-2, 2-0? 2-0, ya. Apa yang perlu diperbaiki, Mas, ke depannya, Mas? Apa? Untuk badminton itu, Mas, pertanyaannya, Mas. Berminton sendiri, fokusnya mungkin seperti apa? Ya, ini kan ada lagi ada mau pergantian ketua umum yang lama ke yang baru, karena yang lama itu kan Oktober ini habis. Insya Allah yang baru ini ketua terpilihkan Pak Fadhil Imran, dan beliau juga lagi membentuk susunan struktur di PBSI ini. Mudah-mudahan dan beliau berani merubah total dari kepelatihan, dari kepengurusannya juga nanti. Mudah-mudahan kita punya target jangka panjang itu Olimpik 2028 nanti. Ada bidang spesifik yang disebutkan sama Pak Prabowo, diditipkan ke Mas Taufik, ya? Beliau berbicara olahraga sama saya. Secara umum ya, Mas Taufik, ya? Kenapa? Overall secara umum olahraga. Berarti mawain poro, ya? Saya kurang tahu dimananya, nanti beliau. Mas, tapi ketemu Pak Prabowo, ini baru kali pertama atau sebelumnya sudah sering komunikasi untuk ditanyai pendapatnya tentang olahraga, sih, Mas? Enggak, belum pernah. Baru kali ini. Baru kali ini. Kapan dihubungin, sih, Mas? Dihubungin tadi jam 14.20 sama Bang Teddy. Kaget nggak, Mas? Ya, kaget. Tadi lagi di mana ya? Tadi di daerah Salemba. Sampai sini setengah tiga. Gimana caranya? Setengah tiga, kan? Pernah datangkan ke fakta integritas juga nggak, Mas Taufik? Kemarin beberapa menteri kan menyampaikan calon menteri menandatangani fakta integritas juga. Mas Taufik, hari ini sudah menandatangani juga belum? Sudah, sudah. Ada informasi untuk datang ke pembekalan di Hambalang besok? Belum ada informasi lagi. Belum ada informasi. Nanti diinformasiin selanjutnya. Mas, berarti siap, kalau diajak Pak Prabowo ini berarti siap bergabung di pemerintahan membantu? Iya, siap membantu beliau di kabinete beliau. Terima kasih. Ya, itu dia Taufik Hidayat yang baru saja bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kediamankertan Negara Jakarta. Mbak Saras, ini Mas Taufik.